Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku di channel Nadiem Tanurahma Oke guys jadi video kali ini aku mau buat tutorial lagi yaitu cara membuat logo simpel di aplikasi InShot So ya jadi maksudnya logo simpel itu jadi tuh kalian tahu logo enggak sih nah disana tuh kayak gini ini namanya logo nah jadi guys logo itu adalah merek atau watermark channel kalian guys nah jadi guys logo ini bisa kalian jadikan sebagai watermark kenapa harus dipasangin logo atau harus buat logo supaya nanti channel kita video di channel kita itu enggak diambil orang guys atau distal gitu buat konten dia sendiri kan enggak boleh guys so ya sebelum aku bikin videonya kalian jangan lupa untuk klik like comment share juga subscribe dan aktifkan juga loncengnya oke just keep on watching nah yang pertama kalian buka aplikasi InShot Oke ini udah kita buka Oke guys setelah muncul langsung aja kita klik foto logo oke guys lalu setelah muncul seperti ini kita pilih background kalian harus screenshot atau download backgroundnya dulu ya Oke terus habis itu kita pilih canvas terus kita pilih 16 banding 9 dan kita perbesar ya kayak gini oke nah setelah itu kalian klik stiker lalu kalian pilih foto mana yang bakal kalian jadikan eh apa namanya logo kayak hiasan logo gitu gambar logo Oke jadi aku bakal pilih yang ini dan ini udah aku edit pakai remove the piggy udah kredit Oke langsung aja kita klik tanda checklist kayak ini terus kita perkecil atau perbesar gitu lah ya nih kira-kira ukurannya kecil aja kira-kira dengan terus kalian taruh di tengah-tengah gambar sini kira-kira nah tengah-tengah sini kayaknya teman-teman ya maaf berisiknya ada motor Oke setelah itu kalian klik bingkai terus kalian pilih yang bulat terus kalian bisa giniin terus bisa gini juga jadi ini bisa dibesarin terus bisa dikecilin juga jadi ini suka hati aja jadi kira-kira segini aja aku Oke gambarnya udah di sini jadi gambarnya kita perbesar per atau perkecil gitu jadi kira-kira gambarnya aku mau seginian aja Nah habis itu kalian tulis nama channel kalian Nadine ta Nurrahma jadi nih fontnya kalian juga bisa kasih font semenarik mungkin ya temen-temen ya Oke terus kita perkecil gitu sesuai kenaja jangan sampai keluar dari bulat-bulatnya jadi ya kecil banget lah kira-kira segini Nadine ta Nurrahma terus ini juga bisa kalian sesuaikan sesuaikan gitu setelah guys ini kita singkitin dulu jadi ini yang agak susah tuh ngepasinnya gitu loh temen-temen biar pas gitu terus gambar sama tulisannya juga sama-sama kelihatan gitu oke jadi kebesar sedikit Oke kalau udah selesai biar lebih bagus lagi kalian juga bisa tambahin stiker-stiker ini boleh stiker apa aja sesuka hati kalian pengen stiker yang mana jadi karena aku tuh kayak konten kreator gitu jadi aku bakal kasih gambar kamera jangan lupa dikecilin agak dikecilin dikit gitu temen-temen ya teman-temen kemana ya sini ya sini aja terus kalian taruh eh malah berbesar ini yang paling susah gitu temen-temen Oke sabar-sabar-sabar Oke udah kita taruh sini Oke logonya udah jadi teman-teman nih jadi ini logonya lumayan bagus nah kalau udah langsung aja kalian klik simpan kalau udah langsung aja kalian klik simpan dan tunggu sampai selesai simpannya Oke tunggu sebentar sampai selesai gitu guys cara membuat logo mudah semoga bermanfaat kalau kalian suka jawaban untuk klik like comment share dan subscribe soya bye semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh